Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum dimulai kita baca basmala dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Hari ini kita membahas tentang apa Pudewi? Hari ini kita akan membahas tentang Malam Laylatul Kodar Malam Laylatul Kodar itu apa? Pudewi bisa menjelaskan kepada Muli dan Muli Sebelum Pudewi menjelaskan tentang Malam Laylatul Kodar Kita dengarkan dulu ya nyanyi-nyanyi Laylatul Kodar? Apa itu? Malam yang lebih baik dari seribu bulan Wow Sepuluh malam terakhir Dalam bulan Ramadhan Malam yang dinanti-nanti Datang Laylatul Kodar Malam yang membawa penat Malam turunnya malaikat Malam penuh kemuliaan Nabi dari seribu bulan Berdo'alah Allahumma Inna ka'afu'un karim Nabi dari seribu bulan Nabi dari seribu bulan Nabi dari seribu bulan Alhamdul Kodar Malam yang membawa penat Malam yang membawa bekal Malam turunnya Al-Quran Malam penuh kemuliaan Malam penuh kemuliaan Nabi dari seribu bulan Nabi dari seribu bulan Dalam bulan Ramadhan Tidak terasa kita sudah melewati setengah bulan Ramadan Di bulan Ramadan ada satu malam yang sangat penting Dan hanya ada di bulan Ramadan Malam ini dinamakan malam layatu kadar Yang nilainya lebih baik dari seribu bulan atau 83 tahun Maksudnya adalah barang siapa yang melaksakan ibadah Seperti sholat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa Maka ganjarannya bisa mendatangkan pahala berkali-kali lipat Masya Allah luar biasa ya Malam Laila Tokodar adalah malam kemuliaan Nabi Muhammad menganjurkan umat Islam untuk mencari malam tersebut Pada 10 hari terakhir bulan Ramadan Terutama pada tanggal Talganjil Yaitu tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29 Ramadhan Yang memperoleh Laila Tokodar bisa siapa saja Bisa anak-anak, bisa orang tua, bisa kakek-kakek, bisa nenek-nenek Siapa saja bisa mendapatkan malam Laila Tokodar Seperti janji Allah Barang siapa yang melaksanakan sholat di malam Laila Tokodar Maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya di masa lalu Wah, Masya Allah luar biasa ya Hikmahnya adalah umat Islam menjadi lebih banyak beribadah Dengan mengharapkan kemuliaan Laila Tokodar Malam Laila Tokodar ini adalah malam diturunkannya Al-Quran Pada malam itu Al-Quran pertama kali diturunkan ke dunia Melalui Nabi Muhammad Coba kalian dengarkan ya Surat Al-Quran berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran berikut ini adalah malam Laila Tokodar Alhamdulillah hari ini kita sudah mengenal tentang malam Laila Tokodar Besok kita ketemu lagi ya dengan materi yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sepuluh malam terakhir dalam bulan Ramadhan Malam yang dinanti-nanti datang Laila Tokodar Malam yang membawa kedai Malam turunnya malaikat Malam penuh kemuliaan Nabi dari seribu bulan berdo'alah Allahumma Inna ka'afu'un karim Al-RL Abu, lul yas al-ra'! Sepuluh malam terakhir dalam bulan Ramadhan Malam yang dinanti-nanti Datang lain Ratul Qadar Malam-lamang bawa bekal Malam turutnya Al-Quran Malam penuh kemuliaan Lebih dari seribu bulan